Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam perjuangan Penduk keistikaman serta salam Istimewa untuk Andum semua Para pecinta Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam Al-Fagir Suga bin Umar bin Abdul Rahman al-Saggaf Mengajak seluruh kaum muslimin muslimah Untuk kiranya dapat berpartisipasi Dalam pembangunan Penduk Pusandren Al-Kifahi Al-Sakafi II Yang berlokasi di Desa Tagalaga Ceranggong, Purwakarta, Jawa Barat Bagi Andum yang ingin ikut serta Partisipasi, silahkan Andum transfer ke Rekening Yasan Al-Kifah Sakaafi II Yang tertera di bawah ini Dan setelah itu Harap Andum mengkonfirmasi Kepada Saudara Ahmad Bayhaki Keluarkan apa yang ada di kantong kalian Keluarkan apa yang ada di kantong kalian Nisya Allah Ta'ala akan berikan kalian Rezeki yang belum kalian ketahui dan belum kalian Duga-duga, insya Allah partisipasinya Andum menjadi Amal jariah untuk Akhirat Andum semuanya Jazakumullah khair Walahuminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di bulan Muharram Yang salaf kita anjurkan Untuk kita kerjakan Di antaranya Pada tanggal 1 Muharram Kita dianjurkan untuk membaca Ayatul Kursi Sebanyak 360 kali Al-Syeikh Al-Syeikh Sebanyak berapa kali Baca kursi Baca kursi Baca kursi 360 kali Kita baca doa Apa doanya Allahumma ya Allahumma ya muhawil al-ahwal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa fadilahnya Setanggi terjadi pada Dari antum Daripada segala musibah Segala balak Atau kesialan Maka jangan sampai Antum tidak baca ini Jelas Jelas Dhaqarah al-allama Sayyid Ali al-Wanai Radiyallahu ta'l-anwarda Disebutkan oleh Al-alim al-allama Sayyid Ali al-Wanai Radiyallahu ta'l-anwarda Wa nafa'an nabi Wabi ulumih Wabi mifitaran Yamin Allahumma amin Lilhifzi minasyatan Fijamil am Ada bacaan Untuk menjaga diri kita Daripada tipu daya syatan Sepanjang tahun Allah ta'ala akan dijaga Kula yaumin minal ashril awwali Mishanil muharram Salah samarat Bacaan ini Dibaca tiap hari Sepuluh hari pertama Daripada bulan muharram Berapa kali dibacaannya Salah samarat Sebanyak tiga kali Apa bacaannya Allahumma innaka qadimun Wahazal amu jadidun Qad akabala Wahazal amu jadidun qad akabala Wasanatun jadidatun qad akabala Wasanatun jadidatun qad akabala Nasaluka min khairiha Nasaluka min khairiha Wa nauudu bika min shairiha Wa nauudu bika min shairiha Wona sikfika Fa wataha wa shuklaha Wona sikfika fa wataha wa shuklaha فَارْزُقْنَا الْعِسْمَةَ مِنَ الشَّوْطَانَ الرَّجِيمُ اللهم إنك سلطت علينا عدواً بصيراً بعيوبنا ومطلئاً على عوراتنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا والشمائرنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك وقنته منا كما قنته من عفوك وباعت بيننا وبينه كما حلت بينه وبين مغفرتك وباعت بيننا وبينه كما حلت بينه وبين مغفرتك إِنَّكَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكِ إِنَّكَ قَادِرٌ عَلَى ذَلِكِ وَأَنْتَلْفَعَلُ لِمَا تُرِيدْ وَأَنْتَلْفَعَلُ لِمَا تُرِيدْ وَصَلَى اللَّهُ تَعَالَى على سَيْدِنَا مُحَمَّدٍ وَأَلَى آلِهِ وَصَحَابِهِ وَسَلَّمْ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ jadi siapa orang yang membaca doa ini mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 mahram sehari 3 kali kapan bacanya Walid, Ustaz, Habib terserah mulai malam hari ini pada subuh, pada tuhor, pada asal asal jaman badal maghrib kenapa? kalau badal maghrib jadi kita sudah terlewat satu hari jelas karena sekarang sudah maju satu mahram, jelas jadi siapa orang yang membaca doa ini sehari 3 kali bacanya kapan saja mulai dari satu mahram sampai sepuluh mahram maka Allah Ta'ala akan jaga orang itu daripada segala tipu dari syautan setahun penuh syautan itu berjalan di mana darah mengalir maka tak kalah kita berta'awus memohon pelindungan kepada Allah Ta'ala atau kita baca atau bentuk ta'awus yang lainnya maka syautan keluar daripada tubuh kita namun beberapa saat kemudian begitu kita langkah maka syautan kembali lagi syautan akan terus menghempuskan menghempuskan tipu dayanya kepada diri kita namun tidak bagi orang yang mengamalkan doa ini bila baca doa ini sebanyak 3 kali tidak sampai 10 menit kita megang hape sehari lebih dari 3 jam betul kemudian apalagi salaf kita biasa mengerjakan puasa puasa di akhir bulan Zulhajjah dan di awal bulan Muharram kenapa? itibaan di Habibihi Muhammad siapa orang yang berpuasa pada hari terakhir bulan Zulhajjah dan dia berpuasa satu hari di hari pertama bulan Muharram Maka Allah subhanahu wa ta'ala jadikan puasanya dia tadi sebagai kafarah penembus penghapus dosa selama 50 tahun umur kita belum tentu sampai 50 tahun tapi Allah ta'ala berikan pengampunan untuk kita sebanyak 50 tahun istimewa subhanallah ila'udhi wa bihamdhi wa subhanallah malikul kudus mau kita siasihain fadilah ini ya Allah kalau kita sehat jangan sampai kita tidak puasa jangan kita siasihain dan siapa orang yang berpuasa satu hari di bulan Muharram kapan saja selama itu bulan Muharram maka satu hari itu Allah ta'ala berikan ganjaran sebagaimana orang yang berpuasa 30 hari masya Allah ta'ala nah jadi ya sempetin diri kita buat berpuasa selamat menikmati